Pulau Nusa Kambangan, yang belokasi di selatan Pulau Jawa, dan masuk ke dalam wilayah administrasi desa Tambakreja, Kabupaten Cilacap. Ada pun selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan, adalah selat Segara Anakan. Luas pulau ini mencapai 210 km persegi, atau sekitar 21.000 hektare. Pulau ini menjadi lokasi dibangunnya beberapa lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Kelas 2A Besi, Lapas 2A Narkotiki, Lapas 2A Kembang Kuning, Lapas 2A Permisan, Lapas IA Pasir Putih, Lapas Kelas IA Karanganyar, serta Lapas Kelas 2B Terbuka. Ada pun Lapas Hairis, yang dibangun di pulau ini dikenal memiliki sistem keamanan maksimum, dengan konstruksi bangunan dan tembok keliling berlapis. Disebutkan, pulau tersebut dipergunakan untuk penjara sejak tahun 1905. Kala itu yang ditawan di Pulau Nusa Kambangan, adalah mereka yang berpangkat kolonel hingga prajurit penembak kelas 3. Dituliskan, penggunaan Pulau Nusa Kambangan berawal saat ada penggunaan tenaga napi, yang disebut perantaian untuk pembuatan benteng pertahanan di pulau tersebut pada tahun 1861. Kala itu, mereka membangun benteng pertahanan Karangbolong, yang terletak di sebelah tenggara Nusa Kambangan. Peristiwa itu menjadi titik awal masuknya orang-orang hukuman ke Nusa Kambangan. Bui yang pertama dibangun adalah, Bui Permisan, yang dibangun tahun 1908, yang terletak di bagian selatan. Lokasi itu dipilih, lantaran jika ada pelarian yang hilang akan ditelan gelombang laut selatan, atau dimakan binatang buas di hutan sekelilingnya. Disebutkan, jika Nusa Kambangan telah berpenduduk, sebelum pulai ini dijadikan pulau penampungan narapidana. Mereka kemudian tersebar di beberapa wilayah di Nusa Kambangan, seperti jumbleng yang sekarang disebut batu. Kembang Kunung, Lempung Pucung, Kaliwangi, Tumpeng, Berambang, Gliger, Limus, Buntu, Kauman, Gereges, dan Karangsalam. Ada tiga macam masyarakat yang tinggal di Nusa Kambangan. Mereka adalah, masyarakat pegawai dan keluarga, masyarakat narapidana, dan masyarakat yang terdiri dari guru SD, dan petugas mercusuar. Pada tahun 1861, pemerintah Belanda memindahkan sebagian besar penduduk asli ke tempat lain, yakni Kampung Laut, Jojok, dan Cilacap, untuk memanfaatkan pulau sebagai basis pertahanan. Penduduk asli lainnya kemudian diminta untuk membantu perbaikan benteng, dan pembuatan sarana militer lainnya. Saat ditetapkan sebagai pulau penampungan narapidana tahun 1908, seluruh penduduk sipil dan militer dipindahkan. Sejak saat itu, pulau Nusa Kambangan terkesan angker, ditambah banyak kasus pidana mati, yang dieksekusi di pulau Nusa Kambangan. Pulau tersebut kemudian menjadi pulau yang terisolasi, tertutup, dan sangat ketat penjagaannya. Satu hal yang tak kalah penting, dilapas Nusa Kambangan tepatnya di Bukit Nirbaya terdapat gubuk kayu beratap seng untuk istirahat para pekerja kebun jeruk. Namun ketika akan dilaksanakan eksekusi mati terhadap narapidana maka para pekerja tersebut disuruh mengungsi terlebih dahulu dari lokasi lain. Mereka dilarang keras untuk berada dekat-dekat dengan lokasi kebun jeruk saat adanya eksekusi mati. Area itu akan disterilkan dari siapapun. Sehingga, tidak ada yang pernah tahu di mana lokasi persis pelaksanaan eksekusi mati. Selain Bukit Nirbaya, ada satu lagi lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat eksekusi mati, yaitu reruntuhan Lapas Geliger. Lapas Geliger terletak di pinggir jalan utama Nusa Kambangan yang hanya berjarak 10 meter. Lapas Geliger sendiri sudah tak digunakan dan tinggal reruntuhan bangunannya saja. Selain itu, di dalam hutan pulau Nusa Kambangan banyak dihuni oleh hewan-hewan buas, seperti macan hitam sampai ular-ular berbisa. Ketika kabur dari penjara, maka inilah yang akan dihadapi para narapidana. Bagi narapidana yang berani kabur, tetap akan berujung pada kematian. Nusa Kambangan terkenal mengerikan, lantaran memiliki penjagaan yang sangat ketat karena dihuni oleh narapidana kelas kakap dengan hukuman yang berat hingga berujung kematian. Penjara ini juga mendapat julukan pulau kematian, karena sangat berperan sebagai pusat eksekusi narapidana. Meski terdengar menyeramkan, tetap ada saja narapidana kabur. Ada yang berhasil ada juga gagal. Seperti, Johnny Indo yang merupakan mafia yang berkedok foto model dan bintang iklan, yang sukses merampok toko emas di tahun 1979. Dia mempunyai anggota yang cukup banyak yang selalu sukses menjalankan aksinya. Pada tanggal 17 Desember 1979, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Nusa Kambangan. Pada bulan Mei tahun 1982, dia berhasil kabur dibantu 34 napi lainnya. Bahkan ada peraturan untuk menembak Johnny di tempat. Selama 12 hari hilang ternyata Johnny masih bersembunyi di pulau Nusa Kambangan dan menyerahkan diri kepada polisi di sekitar hutan bakau. Selama masa hidup sebelum ditangkap, Johnny Indo juga dikenal sebagai Robin Hood Indonesia karena hasil curiannya dia gunakan untuk membantu rakyat miskin. Ada juga Kadar Mono bin Sukandar. Kadar Mono merupakan narapidana kasus perampokan yang difonis 14 tahun penjara. Napi asal kelurahan sekarang kecamatan Gunung Pati Kota Semarang itu kabur pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2017. Kadar Mono kabur saat sedang menggembala sapi. Sapi ditemukan di hutan, namun Kadar Mono hilang. Dia dikabarkan sudah menguasai kawasan Nusa Kambangan karena sudah 2 tahun menggembala sapi sebagai program asimilasi. Kadar Mono juga kabarnya punya ilmu hitam. Namun, genap 50 hari Kadar Mono ditemukan dan dilumpuhkan dengan tembakan 50 butir peluru. Pada zaman dahulu ada seorang Raja Sakti dari Jawa Timur yang bergelar Prabu Aji Pramosa. Ia memiliki watak keras kepala dan tidak mau tunduk kepada siapapun. Apalagi kepada para hambanya, kepada Raja-Raja negara lain pun ia tidak mau mengalah. Pada waktu itu, di wilayah kerajaan Prabu Aji Pramosa dikediri tinggal seorang resi yang mahasakti, bernama Resi Kano atau Kiai Jamur. Prabu Aji Pramosa sudah mengetahui keberadaan resi itu. Ia merasa sakit hati karena ada yang menandingi kesaktiannya. Ia menganggap resi itu sebagai musuh. Ia khawatir kalau resi itu justru akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, ia segera mengadakan rapat di istana untuk mencari jalan menenteramkan hatinya dengan dali menyelamatkan kerajaan. Pada rapat itu diputuskan bahwa resi Kano harus diusir dari wilayah kerajaan atau dibunuh. Saat itu juga mereka menyusun cara bagaimana melenyapkan resi Kano dari negerinya. Sementara itu, Prabu Aji Pramosa tersenyum puas karena para penggawannya telah termakan hasutannya. Ia senang karena keinginannya akan terwujud. Berita tentang rencana pengusiran ataupun pembunuhan itu telah terdengar oleh sang resi. Ia berketetapan hati untuk pergi meloloskan diri meninggalkan kerajaan. Ia merasa dendam dan benci atas keserakahan dan kesaliman sang raja. Kepergian resi Kano tersebut segera juga diketahui oleh Prabu Aji Pramosa. Hal itu membuat Prabu Aji Pramosa semakin murka dan merasa tidak puas jika sang resi belum mati. Untuk itu, sang Prabu memerintah para penggawannya untuk mengejar dan menangkapnya hidup-hidup. Resi itu dipersalahkan karena meninggalkan kerajaan tanpa seizin raja. Alkisah, sang resi meninggalkan kerajaan kediri dengan perasaan sedih, benci, dan dendam kepada Prabu Aji Pramosa. Ia mengembara ke arah pantai selatan Pulau Jawa. Dengan menembus semak belukar, naik turun gunung, dan tanpa mengenal lelah, akhirnya resi Kano sampai di pantai selatan Pulau Jawa. Ia terus menyusuri pantai ke arah barat. Sampai di dekat Cilacap, resi Kano memilih tempat yang sunyi dan sulit dijangkau manusia. Resi Kano kemudian bertapa di tempat itu. Ia mohon keadilan kepada Tuhan atas nasib yang dialaminya. Berkat kegigihan dan usaha yang tiada henti, Prabu Aji Pramosa dan para punggawa kediri akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian sang resi. Prabu Aji Pramosa segera menghunjamkan senjatanya ke tubuh sang resi yang sedang bertapa. Namun, peristiwa yang luar biasa terjadi. Seketika itu raga resi Kano lenyap. Seketika itu pula terdengar suara gemuruh dan angin ribut yang membuat seluruh bulu kuduk Prabu Aji Pramosa dan para punggawanya berdiri. Namun, Prabu Aji Pramosa dapat mengatasi keadaan tersebut berkat mantra yang dimilikinya. Setelah keadaan menjadi tenang kembali, muncullah seekor naga raksasa mendesis-desis akan hendak menelan sang Prabu. Kedahsyatan gerakan naga itu mengakibatkan ombak laut selatan semakin besar. Hal itu membuat penghuni lautan yang berupa penyu dan kura-kura bermunculan dan terdampar di sekitar Teluk Cilacap. Oleh karena itu, teluk tersebut kemudian disebut dengan nama Teluk Penyu. Prabu Aji Pramosa keheranan melihat kejadian itu. Ia cepat mencari akal. Ia melepas anak panahnya dan tepat mengenai perut naga raksasa. Seketika itu pula matilah naga raksasa itu dan hanyut ditelan ombak laut selatan. Sesaat kemudian, muncullah seorang putri cantik dari arah timur. Putri itu berlari-lari sambil memanggil-manggil Prabu Aji Pramosa. Prabu Aji Pramosa, ketahuilah, aku ini adalah Dewi Wasowati. Aku berada di tempat ini karena dikutuk oleh Yang Maha Kuasa. Berkat jasamu aku telah kembali menjadi manusia. Sebagai balas budiku, akan aku persembahkan kepada paduka sebuah cangkok kembang Wijayakusuma. Cangkok kembang Wijayakusuma ini tidak mungkin paduka temukan di alam biasa. Barang siapa memiliki cangkok ini, ia akan menurunkan raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Sang Prabu, terimalah persembahanku ini. Demi mendengar ucapan putri itu, gembiralah hati Sang Prabu. Hatinya berdebar-debar karena riangnya. Dengan Aji Mantranya, Prabu Aji Pramosa mengerahkan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengarungi samudera yang besar gelombangnya itu. Ia ingin segera dapat menemui Dewi Wasowati untuk menerima cangkok kembang Wijayakusuma. Sewaktu menyerahkan kembang Wijayakusuma, Dewi Wasowati berpesan kepada Sang Prabu, Prabu Pramosa, Engkau menjadi saksi, ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan ku beri nama Nusa yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku telah menyerahkan kembang Wijayakusuma. Aku tambahkan nama itu dengan kembangan. Suatu waktu nanti ku harap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kembangan. Setelah cangkok kembang Wijayakusuma diserahkan kepada Prabu Aji Pramosa, seketika itu juga lenyaplah Dewi Wasowati. Prabu Aji Pramosa segera melompat ke atas karang yang terhampar di sana dan segera mengayuh dayung kembali ke pantai. Karena gugup dan kurang berhati-hati, cangkok Wijayakusuma yang digenggamnya terlepas dan hanyut ditelan ombak. Ia tidak menyadari bahwa cangkok yang digenggamnya telah hilang. Ia baru menyadari setelah sampai di pantai. Ia sangat terkejut dan murung karena ia tidak beruntung membawa cangkok Wijayakusuma. Akhirnya dengan tangan hampa ia pulang ke kediri. Tidak lama berselang, terbetik berita bahwa di atas karang pulau Nusa Kambangan tumbuh sebatang pohon yang aneh dan ajaib. Prabu Aji Pramosa penasaran mendengar berita tersebut. Ia ingin mengetahui dari dekat kebenaran berita itu. Oleh karena itu, ia segera menuju Nusa Kambangan. Betapa terkejutnya dia, ternyata pohon ajaib itu tiada lain adalah kembang Wijayakusuma yang pernah ia terima dari Dewi Wasowati. Daun pohon itu tampak berkilauan tertimpa sinar matahari serta halus bagaikan kain beludru. Selain itu, bunganya tampak gemerlapan. Prabu Aji Pramosa tertegun melihat keajaiban kembang Wijayakusuma itu. Ia merasa menyesal karena teringat kata-kata Dewi Wasowati bahwa siapa yang mempunyai bunga Wijayakusuma tersebut akan menurunkan Raja-Raja Jawa. Namun, apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur. Ia sadar bahwa semua itu telah ditakdirkan oleh penguasa dunia. Akhirnya, Sang Prabu pulang kembali ke istana diikuti oleh para pengikutnya. Terima kasih telah menonton!